Assalamualaikum semuanya Jangan lupa subscribe Afriani Rinja Dan like ya Kembali lagi di channel Afriani Rinja Tema konten kita hari ini adalah Tentang kontrasepsi Atau yang biasa disebut dengan KB Apa sih yang dimasuk dengan kontrasepsi? Kontrasepsi adalah Cara atau Alat Yang bertujuan untuk Menjaga terjadinya Kehamilan Kehamilan terjadi dikarenakan Bertemunya sel telur dengan sel sperma Dan maka terjadilah pembuahan Dan terjadilah kehamilan Jadi dengan menggunakan Alat kontrasepsi ini Bisa menjaga sel telur Dan sel sperma bertemu Dan tidak ada Terjadinya pembuahan Dan otomatis tidak akan terjadinya Kehamilan Muncullah sebuah pertanyaan Kapan sih digunakan Alat kontrasepsi tersebut? Sebagaimana Mengertian dari kontrasepsi tadi Untuk mencegah Maka pemakaiannya Dikunakan sebelum melakukan Hubungan intim Dengan pasangan Ingat Pasangan yang halal ya Teman-teman Cara pemakaian Alat kontrasepsi Tergantung dengan Jenis alat kontrasepsi Apa yang kita gunakan Karena Pemakaiannya Berbeda-beda Setiap jenis Alat kontrasepsinya Kemudian Di jenis alat kontrasepsi Tersebut Memiliki Kekurangan Dan kelebihannya Masing-masing Alat kontrasepsi Memiliki Beberapa jenis Yang pertama Kontrasepsi alami Atau KB Alami Dilakukan dengan Cara Menghitung Masa subur Seorang wanita Secara manual Melalui Siklus Menstruasi Metode ini Dilakukan dengan Cara Pemeriksaan Suhu tubuh Perubahan Cairan Pada pagina Dan bisa Melalui Hitungan Kaliner Tetapi Kelemahan Dari Kontrasepsi Alami Ini Untuk Seorang wanita Yang mengalami Siklus Hid Tidak Teraktur Seperti Sebulan Dua kali Atau Tiga bulan Sekali Atau Dua bulan Sekali Datang Hidnya Kita Tidak Bisa Menentukan Masa Sumpurnya Yang Dihitung Secara Manual Jadi Otomatis Tidak Bisa Menggunakan KB Alami Yang Kedua KB Pil KB Pil Ini Cenderung Lebih Banyak Digunakan Karena Karena Harganya Yang Lebih Terjangkau KB Pil Ini Mengandung Hormon Estrogen Dan Progesteron Kemudian KB Pil Terdiri Dari Dua Jenis Yang Satu KB Pil Kombinasi Terdiri Dari Hormon Estrogen Dan Progesteron Tetapi Kekurangannya Berisiko Terkena Hipertensi Dan Juga Kenaikan Berat Badan Yang Kedua KB Pil Progesteron KB Pil Ini Malah Dianjurkan Untuk Ibu Yang Menyusui Karena Lebih Aman Yang Ketiga Kondom Kondom Dipakaikan Pada Alat Kelamin Pria Yang Tujuannya Untuk Mencegah Masuknya Sperma Kedalam Pagina Saat Berhubungan Dan Keliwian Dari Kondom Ini Yang Pertama Harganya Terjangkau Yang Kedua Bisa Menjadi Pelindung Ata Penjegah Dari Penyakit Menular Seksual Tetapi Kekurangannya Kondom Hanya Bisa Dipakai Satu Kali Saja Alat Kontrasepsi Yang Keempat Yaitu KB Suntik KB Suntik Ini Terdiri Dari Dua Jenis Yaitu Suntik KB Satu Bulan Dan Suntik KB Tiga Bulan Dibandingkan KB Pil KB Suntik Jenderung Lebih efektif Untuk Mencegah Terjadinya Kehamilan Memang Harganya Yang relatif Lebih Mahal Tetapi Kualitasnya Juga Lebih Oke Dibandingkan KB Pil Untuk Mencegah Kehamilannya Sayangnya KB Suntik Ini Juga Tidak Ampu Atau Tidak Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Penyakit Infeksi Menula Seksual Alat Kontrasepsi Yang Kelima Yaitu Implant Implant Dipasangkan Pada Bagian Bawah Kulit Biasanya Dipasangkan Pada Bagian Lengan Atas Implant Jangka Pemakaiannya Relatif Lebih Lama Yaitu Tiga Tahun Atau Bisa Lebih Tetapi Memang Kekurangan Dari KB Implant Harganya Yang Relatif Lebih Mahal Dibandingkan KB Lainnya Dan Mensurasi Pun Tidak Teratur Serta Akan Ada Rasa Nyeri Atau Sakit Dan Memar Pada Bagian Pemasangan Implant Tadi Sesaat Sesudah Pemasangannya Yang Kenam Ayudi Ayudi Ini Memiliki Bentuk Seperti Huruf T Dipasangkan Pada Rahim Wanita Tujuannya Untuk Mencegah Sperma Masuk Kedalam Rahim Ayudi Ini Terdiri Dari Dua Jenis Pertama Ayudi Non Hormonal Dan Yang Kedua Ayudi Hormonal Ayudi Ini Sama Seperti Implant Jangka Pemakaian Yang Bisa Bertahun Tahun Dan Juga Harganya Relatif Lebih Mahal Baiklah Demikian Konten Kita Hari Tentang Kontrasepsi Semoga Bermanfaat Untuk Semua Teman Teman Dan Maaf Ya Kalau ada Kata-kata Yang Mungkin Susah Untuk Dibahami Dan Juga Susah Untuk Dimengerti Dan Jangan Lupa Subscribe Ya Teman Teman Dukung Channel Ini Terima Kasih Bye Bye Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Share Dan Tekan Lanceng Terima Kasih